Mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara berhasil menyulap bonggol jagung yang biasa dianggap sampah menjadi pakan ternak. Kreasi mahasiswa ini sangat membantu para peternak yang semakin sulit mendapatkan pakan ternak yang harganya semakin mahal. Bonggol jagung biasanya dianggap sampah oleh warga maupun petani jagung. Namun di tangan mahasiswa Universitas Medan, area Fakultas Biologi, bonggol jagung menjadi barang yang sangat bermanfaat. Para mahasiswa mengubah bonggol jagung menjadi pakan ternak. Bonggol jagung dihancurkan dengan mesin hingga menjadi halus, kemudian serbuk bonggol jagung yang sudah halus dimasukkan ke dalam wadah atau ember plastik dan disiram dengan air, cairan bakteri, dan molasses. Kemudian diaduk dengan rata. Setelah diaduk dengan rata, serbuk bonggol jagung ditutup dengan plastik. Langkah ini terus diulang selama 4 hari berturut-turut. Pakan ternak ini dibuat untuk ternak ayam, bebek, dan burung. Inisiatif membuat ide untuk membuat pakan ternak menggunakan tongkol jagung dengan menggunakan beberapa bahan-bahan. Di antaranya itu kami menggunakan bakteri, molis, molasse, dan kami menggunakan susu yang kadaluarsa untuk nutrisi pada pakan ternak, dan kami menggunakan garam untuk penambahan rasa agar hewan tersebut menjadi mengonsumsinya. Pada proses pembuatannya, awalnya tongkol jagung kami kumpulkan dari beberapa tempat, seperti petani jagung. Kemudian setelah kami kumpulkan, kami giling atau kami haluskan menggunakan mesin. Setelah kami haluskan dengan menggunakan mesin, selanjutnya adalah kami fermentasikan menggunakan bakteri dengan campuran molis. Setelah 4 hari, maka dicampurkan beberapa bahan yaitu dedak dan susu, serta penambahan garam, lalu dikemas dengan rapi. Pakan ternak ini akan diproduksi secara massal untuk membantu para peternak mencari solusi dari mahalnya pakan ternak. Mahasiswa akan memberikan edukasi tentang cara pembuatan pakan ternak ini ke daerah-daerah, sehingga para peternak lebih diuntungkan dengan membuat pakan ternak sendiri. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!